Kementerian Keuangan mengalokasikan dana otonomi khusus sebesar Rp19,98 triliun dalam rencangan anggaran pendapatan belanja negara 2021. Angka ini meningkat 2,2 persen dari dana otsus tahun 2020 yang sebesar Rp19,55 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dana otsus tersebut akan diberikan kepada tiga provinsi yakni Papua, Papua Barat, dan Aceh. Sri Mulyani merincikan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat tahun depan sebesar Rp7,8 triliun atau naik 3,3 persen dari APBN 2020 yang sebesar Rp7,5 triliun. Sementara provinsi Aceh akan menerima dana otsus dengan nilai yang sama dengan Papua dan Papua Barat yakni mencapai sebesar Rp7,8 triliun. Dana otsus untuk provinsi ini juga naik sebesar 3,3 persen dari 2020. Sedangkan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus justru mengalami penurunan. Tahun depan pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp4,3 triliun atau turun 1,7 persen dari posisi 2020 yang sebesar Rp4,4 triliun. Di luar anggaran otsus ada juga anggaran daerah istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,32 triliun seperti tahun lalu. Sri Mulyani melanjutkan dana otsus juga untuk penguatan peranan APIP dalam mengevaluasi capaian kinerja dari sisi pelaksanaan anggaran dan output. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!